7 larangan wanita keluar rumah Tidak berhijab Menutup aurat diwajibkan atas setiap wanita Banyak hikmah dibalik perintah berhijab Salah satunya yakni agar wanita tidak diganggu Mengingat keindahan selalu bersemayam Di setiap lekuk tubuh kaum hawa Memakai parfum berlebihan Wanita yang memakai parfum berlebihan diibaratkan Rasulullah sebagai wanita penggoda Keindahan wanita akan makin memikat pria Dengan adanya aroma yang wangi semerba Karena itulah, wanita dilarang Mengenakan parfum berlebihan saat berkembian Berjalan cepat Berjalan pelan juga termasuk dalam adab Wanita saat keluar rumah Wanita hendaknya pelan dalam berjalan Agar suara alas kakinya tak terdengar Allah berkirman Dan janganlah mereka memukulkan kakinya Agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan Quran Surat An-Nur ayat 31 Mengombar suara Ummu Abdillah menuturkan Jika seorang wanita berjalan bersama saudarinya Dan di dekatnya ada laki-laki Maka janganlah ia berbicara dengan saudarinya itu Hal ini bukan diartikan bahwa Suara wanita adalah aurat Akan tetapi terkadang suara wanita dapat mengantarkan fitnah kepada laki-laki yang mendengarnya Tidak meminta izin suami Jika telah menikah Maka seorang wanita haruslah meminta izin suaminya sebagai adab yang baik saat keluar rumah Pun bagi wanita yang belum menikah Izin dari wali hendaknya diperhatikan Sendirian Jika wanita melakukan safar yang jauh Maka ia tidak diperbolehkan pergi kecuali bersama mahrumnya Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahrumnya Berdesakan saat keluar rumah Wanita andaknya menghindari situasi berdesakan dengan para pria Termasuk dalam hal ini yakni ketika toaf dan sa'i Para wanita dinasihatkan untuk menghindari desakan pria agar menunaikan dua ibadah tersebut Jika untuk perkara ibadah saja dilarang Maka jelaslah hukum berdesakan di tempat umum atau alat transportasi Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh